Halo kelas, selamat datang kembali di channel kami Materi kali ini tentang job or profession Yang artinya pekerjaan Profession merupakan bagian dari job Tapi ditempu melalui jalur pendidikan khusus Nah di video ini Kita akan membahas 3 hal Yang pertama Names of job Nama-nama pekerjaan Yang kedua Functions of job Fungsi dari pekerjaan tersebut Dan yang terakhir adalah Simple present Pola kalimat yang terkait dengan materi ini Tujuan pembelajaran kali ini Learning purpose Peserta didik dapat meminta dan memberikan informasi Terkait nama-nama profesi atau pekerjaan Nanti juga akan dibahas tentang simple present Nah bagian pertama Names of job Sekarang perhatikan gambar ini What is her job Apa pekerjaannya atau apa pekerjaan wanita dalam gambar ini She is a housewife Oke jadi yang digambar adalah housewife atau ibu rumah tangga She is a housewife Selanjutnya What is her job Apa pekerjaannya Nah disini ada gambar seorang guru So She is a teacher Dia adalah seorang guru Teacher means guru Kemudian yang ketiga What is his job Disini ada gambar seorang pria His job pekerjaannya He is a farmer He is a farmer Dia adalah seorang petani Untuk nama job lainnya Nanti akan ditampilkan di akhir video Dan sekarang kita lanjut ke bagian kedua Functions of job Fungsi dari pekerjaan Jadi apa saja tugas dari tiap-tiap pekerjaan yang akan kita bahas Nah disini ada dialog in English class Di dalam kelas bahasa Inggris Antara Miss Mutia dengan siswa-siswanya Kita mulai Good morning Selamat pagi Good morning Miss Mutia Selamat pagi Miss Mutia Today we are going to learn about jobs and profession Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan dan profesi Benny what does your father do Benny apa pekerjaan ayahmu atau apa yang ayahmu lakukan Nah kalimat ini atau ungkapan ini digunakan untuk menanyakan job atau profesi Kemudian responnya My father is a farmer Ayah saya seorang petani He plants and grows rice Dia menanam dan memelihara padi Nah disini ada kata kerja yang digaris bawah He artinya menanam Kata dasarnya adalah plan Ditambahkan S karena subjeknya tunggal yaitu he Begitu juga dengan kata grow ditambahkan S karena subjeknya masih he Nah responnya That's great Itu hebat How about you Dayu What does your father do Bagaimana denganmu Dayu Apa yang ayahmu lakukan Kemudian Dayu He is a teacher Dia adalah seorang guru He teach mathematics in junior high school Dia mengajar matematika di SMP Nah perhatikan disini juga ada kata kerja yang ditambahkan akhiran es Karena subjeknya masih tunggal yaitu he Responnya that is wonderful Itu menakjubkan Lisa how about your mother What does she do Lisa bagaimana dengan ibumu Apa yang dia kerjakan Nah disini yang ditanyakan adalah pekerjaan ibunya Lisa What does she do Disini she menggantikan kata ibu Kemudian Lisa merespon She is a housewife Dia adalah seorang ibu rumah tangga She takes a good care of us and our house Dia merawat kami dan rumah kami Nah ungkapan she is a housewife Untuk menyatakan pekerjaan Kemudian she takes a good care of us and our house Itu menyatakan fungsi dari housewife Nah selanjutnya di bagian ketiga Kita akan membahas struktur kalimat Dalam ungkapan yang kita bahas tadi Yaitu menggunakan simple present Nah tadi ada pertanyaan What does she do Nah untuk meresponnya kita menggunakan kalimat simple present Yang pertama tadi kita bahas adalah He plants rice Dia menanam padi Disini kata kerjanya ditambahkan S Karena subjeknya tunggal yaitu He Ya artinya dia Jumlahnya cuma satu orang Jadi untuk membuat kalimatnya Kita mengikuti pola Ini subjek ditambahkan kata kerja Bentuk pertama yang diikuti Akhiran S atau ES Kemudian ditambahkan objek Selanjutnya tadi ada kalimat He teach Matt Dia mengajarkan matematika Jadi ada penambahan ES Di kata kerja teach Kata dasarnya adalah teach Tapi jika subjeknya lebih dari satu Seperti ini Kita gunakan What do they do Apa yang mereka lakukan Nah disini ada beberapa orang Mereka lebih dari satu Kemudian untuk meresponnya Kita bisa menggunakan Kalimat Pola kalimat seperti ini They delivery package Nah tidak ada lagi penambahan S atau ES Karena subjeknya adalah they Jadi pola kalimatnya adalah Subjek plus verb one Kata kerja bentuk pertama Tanpa penambahan S ataupun ES Kemudian diikuti objek atau complement Aturan penggunaan akhiran S dan ES Nah semua kata kerja yang subjeknya tunggal Atau menggunakan kata ganti si, he, it Biasanya ditambahkan akhiran S Nah selanjutnya untuk kata kerja yang berakhiran huruf O S, CH, SH, X, dan Z Tambahkan ES Contohnya pada kata fix, discuss Kemudian catch dan push Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran huruf Y Jika huruf sebelumnya adalah huruf konsonan Akhiran huruf Y diubah menjadi huruf I Lalu ditambahkan akhiran ES Contohnya pada kata study Nah sebelum huruf Y ada huruf D Yang merupakan huruf konsonan Jadi Y diubah menjadi huruf I Dan ditambahkan ES Jadi perubahannya studies Begitupun pada kata fly Sebelum huruf Y ada huruf L Yang merupakan konsonan Oke selanjutnya untuk penggunaan Do atau das tadi ada di pertanyaan Nah untuk do digunakan jika subjeknya adalah I, saya, we, kami, atau kita You, kamu, atau kalian Dan D, mereka Sedangkan das digunakan jika subjeknya tunggal Yaitu si, he, it Yang artinya dia Jadi kesimpulannya Untuk menanyakan nama atau fungsi dari pekerjaan Kita bisa menggunakan Ungkapan what is her or his job Apa pekerjaannya Her untuk perempuan Dan his untuk laki-laki Untuk menanyakan fungsi atau tugasnya Kita bisa menggunakan ungkapan What do they or you or we do Nah ini untuk subjek yang jumlahnya Lebih dari satu atau jamak Sedangkan untuk subjek yang tunggal Atau cuma satu Kita bisa menggunakan ungkapan What does she or he do Apa yang dia lakukan Selanjutnya untuk merespon ungkapan-ungkapan tersebut Kita bisa menggunakan pola kalimat Subjek plus verb one Ditambahkan S atau ES Kemudian objek komplement Contohnya tadi He plants rice Demikianlah pembahasan materi kita kali ini Nah sebagai tugasnya Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini Nah pertanyaan satu dan dua itu Pertanyaan khusus tentang ibu dan ayah kalian Sedangkan pertanyaan ketiga, empat, dan lima Itu pertanyaan umum Selain itu perhatikan juga penggunaan Subjek yang digunakan untuk tiap nomor Tunggal atau jamak Nah demikianlah pembelajaran kita kali ini Di akhir video Akan ditampilkan nama-nama job Beserta artinya Oke, see you in the next video And have a nice day Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!